ini juga ada bulbul pilung ini sedang berbunga juga seperti lo bi juga kan lidahnya gerak-gerak Assalamualaikum teman-teman Pet Cinta Tanaman Selamat datang kembali di channel aku aku Devi Anggina Terima kasih yang udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di video kali ini aku lagi ada di kebun Anggrek Sekar Arun tepatnya ada di cangkringan Yogyakarta yuk kita lihat di sini ada anggrek apa aja terus nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama ownernya langsung ikutin aku di bagian depan langsung ya terlihat anggrek tebu yang ukurannya besar-besar selain ada anggrek ini juga ada banyak adenium ya teman-teman di bagian sini ini Greenhouse yang paling luar ya teman-teman dan ada beberapa tanaman nggak cuma ada anggrek ada ada juga tanaman lainnya seperti ini monster aden sony ada pilodendron ada agonimai ada skin gaksus ada begonia sama kucing sama kucing lalu di ini yang digantung-gantung kayaknya spesies teman-teman ini disini juga ada banyak oh ya ya teman-teman lalu ini banyak anggrek-anggrek spesies udah lagi pada spike nih lalu disini ada banyak anggrek bulan yang lagi pada spike kayaknya ini jenisnya mini ya teman-teman karena daunnya masih kecil seperti ini dan dia sudah mengeluarkan spike ada oksalis juga di sebelah kananku ini ada banyak begonia yang subur-subur banget teman-teman rimbun banget nih bagus ya semua tanaman kalau rimbun kayak gini pasti cantik ini ada pohon mangga teman-teman dan dicantai-cantaiin banyak anggrek spesies aku nggak tahu nama-namanya aku sebenarnya juga punya yang ini tapi aku juga lupa id-nya lalu ada hoya juga ini lagi ada yang lagi berbunga nih teman-teman kecil banget gini kalau anggrek spesies biasanya memang bunganya kecil-kecil ya teman-teman ini ada anggrek anggrek atau bukan ya namanya adalah junci folia panjang-panjang dan juga ada patiserium wilingki kebetulan stok anggreknya lagi banyak dan baru aja dateng terima kasih 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 saya Asti nama Asti adalah owner di Sekar Arum kebun Anggrek Sekar Arum nama ini kan tadi aku lihat barang-barangnya baru dateng kan ini langsung budidaya sendiri atau dari petani ya kita sebagian budidaya sendiri tapi sebagian juga kita ngambil dari petani ya mbak ya teman-teman anggrek itu kan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa berbunga ya Jadi kadang kalau stok kita habis Kita ngambil juga dari petang-petang Ketangnya dalam Jogja atau luar? Ada yang Jogja, ada yang luar Jogja Iya Tapi kebanyakan sih memang dari Luar ya, dari luar Kota, dari luar kota, luar Jogja Terus kan ini aku juga lihat Tidak cuma ada anggrek ya mbak Ada beberapa, ada Begonia Adlonema, Adlonema Nah itu untuk harganya? Kalau harga itu bervariasi ya mbak ya Adlonema juga bervariasi Tergantung jenisnya Kemudian tergantung juga Harga di pasaran Juga kan kadang naik turun Cuma kalau anggrek sama adlonema Itu memang cenderung stabil sih harganya Itu juga ada yang Di bawah 100 ribu, ada yang di atas 100 ribu Ada yang jutaan Macam-macam tergantung jenisnya Ini kebunnya udah berapa lama mbak? Ini sekitar kalau Kita kan berawal dari hobi ya mbak ya Itu sejak saya SMP dulu ya Iya untuk hobinya Tapi awalnya baru kebun yang kecil ini dulu Kemudian kita kembangkan Kita jual itu baru sekitar 2 tahun Baru sekitar 2 tahun Terus mbak untuk harganya ini juga naik turun gak mbak kalau untuk anggrek? Kalau untuk anggrek itu ada sih naik turunnya Tapi cenderung stabil ya sebenarnya Karena kan memang untuk berguna Anggrek itu buru waktu lama ya Jadi memang harganya tidak seperti Harga tanaman hias lain Jadi memang dia cenderung stabil Harga juga tergantung jenisnya juga Jenisnya ID-nya Kalau untuk yang seperti ini Ada putih premium ya Super premium ini besar ya Kalau pakinya besar banget Ini biasanya kita pakai untuk hampers Ya kalau musim lebaran gini kan Untuk hampers itu Ini sekitar 140 ribu Kemudian yang ini putih Tapi speknya 2 Oh iya Speknya 2 seperti ini Nah Ini biasanya juga buat hampers Bagus banget ini Ini 135 Kemudian yang rangkai 1 Seperti ini putih Itu 110 Kemudian ada Taiwan Ada Mini Macem-macem sih mbak Oh iya mbak Untuk pemasarannya gimana? Pemasarannya kita lewat sosial media ya Ada Instagram Ada Facebook Baru 2 itu sih Sama WA Berarti ngelayangnya untuk pengirian keluar Kita biasanya via ekspedisi Seperti GME Tergantung customer Ketanya via apa Ada juga premium yang ungu Yang tadi premium putih Yang premium ungu nih Seperti ini Harganya 135 ribu Dan Ada Anggrek bulan mini Seperti ini Ini harganya Harganya 125 ribu Ya ini kondisinya Baru mekar ya teman-teman Lalu yang seperti ini Ini juga Anggrek bulan mini Dihargai 115 Lalu ada Anggrek bulan Taiwan medium Harganya 135 ribu Ini yang di Ini ya di tray ini Dari sini sampai sini Harganya 135 ribu Lalu Yang sebelah sini Ini harganya 160 ribu Ini ada dendrobium silangan Dendrobium cobra Sama Lasiantera Jadinya seperti ini Ini harganya Ini harganya 100 ribu 125 ribu 125 ribu Ini juga nih 125 ribu Cantik ya Dan batangnya Sehat banget Gendut Nah ini bunganya Seperti ini Ini teman-teman Acescentrum Miniatum Atau Fanda Mini Bunganya seperti ini Ini harganya 65 ribu 65 ribu Ini nih Satu rumpun ini Nih Jadi isinya Gak cuma satu ya Selanjutnya Ada kerlea Sudah dewasa Dan harganya 165 ribu Aku pindah ke Greenhouse belakang Di sana ada kolam ya Teman-teman Nah Ini ada Andre koleksi Gak dijual ini Tuh Kolam ikan Bagus Mirip Apa namanya ya Mirip Yang ini ya Yang dari Papua Spesies Papua Mirip Sama gak ya Gak tau aku Gak hafal soalnya Dan aku sulit Untuk menghafal nama Ini koleksi Kayaknya gak dijual Ini juga nih Ini juga koleksi Ini juga Gak dijual Ini bunganya Bagus ya Oke Harganya 350 ribu Kebanyakan Kalau yang keriting-keriting Disini harganya 350 ribu Ini juga Ini ada Ini ya Ada spike Satu Harganya sama 350 ribu Yang ini juga Ini tinggi banget Harganya juga 350 ribu Ada dua Batang bunga Lalu yang ini koleksi ya Teman-teman Ini bunganya Campi Kalau yang koleksi Kayaknya gak dijual Ini juga sama Ini keriting Tapi bunganya beda Warna Sama ini Harganya 350 ribu Ini juga Ada yang keriting Bang Dan harganya Sama ya Teman-teman Walaupun ini Lebih Rimbun Ini ada banyak Batangnya Mbak 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 Ada ikannya Besar Sekali Iya Ini Ini Keritingnya Kita ada yang spesies Ada yang silangan Jadi kita keritingnya itu Ada yang hybrid Ada yang Spesies Kalau yang hybrid itu Biasanya tidak silangan Mbak Jadi Bukan asli lagi Dari Jungle Kita juga Ada yang Keriting Yang Ini Keriting Dari Tanimbar Deskalar Tanimbar Maluku Ini Asli dari Maluku Belum berbunga Belum berbunga sih Ini Abis Berbunga ya Iya Abis berbunga Di sini juga Ada dendrobium Lagi Namanya adalah Kanimbar Maluku Ini Harganya 700 ribu Sedangkan Yang ini Ini ukurannya Lebih besar Ini harganya 900 ribu Ada 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 Banyak Resipan ini harganya berapa kalau anggrek tebu itu bervariasi juga tergantung rumpun berapa ada berapa apa plennya tapi rata-rata dari harga 75 sampai ratusan ribu sih Mbak biasanya kalau yang 75 itu yang masih kecil yang satu plennya kalau yang rumpun gini itu ya kisaran 300-500 ribu ada yang 200 ribu gitu tergantung rumpunannya sih kalau tebu dari mana kalau tebu ini kita punya dari Sumatera sama Kalimantan ada perbedaan rumah ada biasanya ada kalau misalnya Papua itu lebih agak kekuningan kalau kalau di foto tuh jelas banget sih Mbak tapi biasanya memang beda warna itu beda ini udah dijual Mbak ini belum ini sementara belum karena ini kan baru kita rawan dulu biar akarnya ya jalan dulu baru biasanya nah biasanya kalau baru menanam perlu berapa waktu untuk penyesuaian tergantung jenisnya ya kalau untuk tebu itu paling sekitar tiga bulan itu akar sudah mulai muncul itu baru bisa kita pasarkan ya kalau ini seperti ini belum bisa ini untuk medianya menggunakan sabut ada arah akar kadaka atau masih tam kebanyakan itu sepatu percampuran tiga bahan bisa campur tiga bahan atau satu bahan juga ada sih ini juga mas tapeli dari Sumatera ini ukurannya begini ini 75 ribu alat lalu ada juga gramatopilum Stapeli yang spesies dari Sumatera harganya 100 ribu kemudian ada Rakuseni juga dari Sumatera terus ada Pandavutida ini kecil kecil masih kecil dari Sumatera juga terus remantera remantera kita juga ada dari ini Jawa ini ada kologin prokuseni spesies dari Sumatera bunganya seperti ini bunganya rame ya ini ada juga di sini dari yang ukuran kecil sampai yang kecilnya aja Hai harganya 75 ribu untuk yang segini itu Juli langsung didatangkan ke dari tempatnya ah iya jadi dari sana kita berdayakan kemudian baru setelah jadi kita juga termasuk dalam pelestarian yang agar juga ya bisa bilang gitu ya terus ada purpurium purpurium dari Maluk eh Sulawesi purpurium dari Sulawesi ada dendrobium similiae Papua nih tanamannya kayak gini bunganya seperti ini di sebelah sini ada dendrobium pulat dan tanamannya gendut-gendut ya ini harganya 85 ribu ada juga yang sudah rata-rata udah keluar spek sih ini ditutup seperti ini untuk menghindari kumbang yang mungkin bisa menjadikan gagal ini tuh anggrek yang seperti ini ini juga harganya sama kayak yang tadi walaupun ini udah berguna ya harganya 85 ribu ini juga nih ini kita juga ada anggrek hitam ini dari Kalimantan ya pandu letak ada banyak ini ini kita rawat dulu kita rawat dulu akarnya sudah jadi baru kita juga ada anggrek hitam nih harganya 125 ribu kita juga jual bibit hibrit ya ada bulan ada bulan ada grama gendro kita habis pokoknya sedang habis biasanya ada sih untuk harganya untuk harganya kalau bulan ini biasanya 20.000 kalau reseller kita pengambilan 10 tidak harga lagi kalau yang ini juga 20.000 bergerak ada reseller juga ada kita ada beberapa reseller biasanya kalau pembelian lebih dari lima kita beda tapi misalkan kan untuk kali ini pertama mungkin beli lima terus selanjutnya nanti harga reseller atau beda nanti tergantung ya kita bisa sih harga reseller kadang ada yang diri satupun kalau sudah langganan kita biasanya beda ini juga ada bulbul pelubuan ya bulbul pilung kebetulan ini sedang berbunga juga ini ini kayak gerak-gerak ya lucu ya lucu ya seperti lo bi juga kan lidahnya gerak-gerak ya ini palainapsis Modesta dari Kalimantan bunganya sih sebenarnya harusnya banyak cuman ini pas bunga lagi lebih kecil sedikit ya tapi memang ukurannya ukurannya memang kecil tapi biasanya dia banyak cabangnya ini juga termasuknya ini bagi apa ya ya kecil ini memang seperti ini ini Faridis ini bulan Faridis ini Jawa terus ini Doritis Doritis Jawa juga kalau ini selebensis dari Sulawesi dia lebih sebenarnya lebih unik di daunnya sih kalau selebensis bunganya gantung gini putih gede enggak kecil-kecil tapi banyak ini purpurium Sulawesi yang tadi di sebelah sana Mbak Oh ini bunganya seperti ini jadi uniknya dia itu akan berbunga kalau daunnya ini sudah rontok ya jadi dia ini kan ini enggak ada daunnya nih iya mirip kundumnya nah seperti sekundum cuman ini dari Sulawesi kalau terus sekundum dari Jawa aja ada cuma dia lebih bulatnya Iya sekundum kan dia lebih panjang ya uniknya dia disini ini sudah muncul juga ini askosendrum miniatum atau orang menyebutnya pandemi ya karena memang dia termasuk kandai tapi kecil ini bunganya oranye kebetulan yang lagi berbunga adanya yang kemat ya nggak ada yang disana kayak tadi ada tadi yang berbunga warna orang kita hanya punya warna oranye biasanya dia ada warna merah ada warna kuning tapi agak langka kalau yang merah sama kuning ini ini dijualnya per-rumpung ini karena sudah akarnya kan sudah jalan ya akarnya sudah jadi seperti ini jadi jualnya perlumpung lalu kalau untuk yang ini nih apa ini mbak itu pandemutida pandemutida dari Sumatera itu masih kecil mbak bisa bisa-besar seperti pandai yang itu diberikan ini papiopedilum spesies dari Kalimantan ini kebetulan sedang berbunga ada banyak sih yang berbunga tadi yang belum pun banyak yang banyak untuk harganya untuk harganya ini sementara belum kita jual nanti kalau kalau sudah mulai akar jalan baru kita jual karena ini masih dari sana memang sudah berhubungan sih tapi akarnya belum jalan jadi belum kita jual yang ini remantera dari Kalimantan belum siap cuaca belum kita masih masih perbankan dulu baru nanti sudah banyak kita perbanyak dulu baru kita jual kalau ini juan aja baru datang ya Oh ya ini onci kalau ini hibrid mbak oncinya baru datang kita rawat dulu baik mbak terima kasih sudah mengizinkan aku jalan-jalan di kebun Sekar Arum yang cantik ya dan ternyata nggak cuma ada angrek hybrid ternyata ada banyak spesies dan juga tanaman lain terima kasih terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh